waduh ada siapa nih? ada siapa nih lagi sibuk banget kayaknya hehehe lagi serius banget enggak ini bang popon keroknya ya? iya betul betul kita mau ngerecokin boleh ya nanya-nanya bentar boleh 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 pertama-tama biar enak nih kita tanya dulu panggilnya apa? bang popon? mas popon? apa om popon? aduh dan kebetulan gak ada panggilan khususnya juga sih ya terserah mau bang popon mau popon aja juga boleh gitu enggak emang gak kayak bang billy ya emang banknya tuh nempel kan di bang billy oh gitu ya? nanti popon aja gitu ya? bebas ya popon aja boleh gimana nih kabarnya popon aja? salah ya? popon aja alhamdulillah baik baik sehat baik sehat lagi sibuk apa sih sekarang? ini lagi nyiapin mau tampil mau stand up di acara stand up fest the series waduh oh gini ceritanya kalo misalkan mau tampil tuh nyiapin materi dulu gitu ya? betul ini beda-beda komik sih ada yang kayak tadi bang mongol kan kayaknya gak nulis cuma keliling-keliling aja gitu kalo saya sih nulis poin-poin apa sih yang ditulis boleh liat gak sih yang ditulis? ya poin-poin materinya aja gitu kalo secara panjangnya kita udah pernah latih udah pernah tau gitu jadi cuma pointer buat inget aja urutan gitu biasanya materi ini tuh dapetnya dari mana? ham minus ham minus gini apa? gimana bang nyiapin materinya? kan karena ini ada emang tuntutan yang materi baru jadi emang ada juga sih materi-materi yang ham minus ham minus ini baru dapet tapi ada juga yang materi lama yang udah kita punya gitu hmm gitu tapi masih jadi stand up comedian emang gak bosen mas? ah sejauh ini emang ini doang kayaknya yang saya bisa hahaha oh gitu? iya jadinya ya mau gak mau dipertahankan lah disini emang gak susah ngelucu terus gitu? susah dong siapa bilang gampang hahaha kalo jadi pelok tuh walaupun off screen tetep harus lucu ya? atau gimana? bang popon kalo aslinya gimana sih orangnya? enggak sebenernya malah kalo kadang-kadang banyak yang ngundang saya tuh pas saya dateng atau setelah tampil itu baru orang-orangnya komen itu kalo dibawah panggung pendiem ya gitu-gitu karena emang dasarnya kebanyakan sih kayaknya begitu gitu ah gitu baru keliatan atau bawelnya ya kalo udah megang mic udah diatas panggung gitu kalo dibawah ya diem-diem aja gitu berarti kalo dipanggung tuh pake topeng apa gimana? hahaha enggak juga sih ini kalo gak ada kamera juga sih diem kan disini oh gitu? iya aslinya emang pendiem gitu ya bang ya? iya nah pernah ada pengalaman gak sih bang kalo bang popon nih jadi stand-up komedian terus karena harus ngelucu terus kan tapi ternyata di aslinya pendiem gitu kayak ditunggu lucunya sama orang gitu sehari-hari ada 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 pernah kayak gitu? pernah pernah katanya kok katanya stand-up komedian kok gak lucu ya? ya emang kita kalo ngelucu kalo dibayar aja oh gitu ya? ada uang saya lucu gitu ya gitu lah kira-kira tapi kalo misalkan lagi bad mood nih bang biasanya ngatasinnya gimana sih kalo mau naik panggung gini terus lagi gak bagus nih moodnya biasanya gimana caranya? kan kalo saya biasanya sih nonton-nonton misalnya nonton video-video stand-up temen-temen atau stand-up komedian luar negeri gitu yang saya suka saya nonton-nonton buat naikin moodnya lah gitu cari-cari video-video lucu aja gitu-gitu emang stand-up komedian yang abang suka tonton siapa? kalo luar negeri ada kayak Chris Rock ada Dave Chappell kalo dalam negerinya ya komik-komik semua sih saya suka kalo dalam negeri tuh karena emang seneng aja ngeliatnya macem-macem tekniknya macem-macem skillnya modelnya jadi seneng mempelajari yang lain-lain juga gitu hmm gitu ya kalo misalkan boleh namilin nih pesaing terberatnya abang Popon di komik Indonesia komika Indonesia siapa? sebutin tiga nama pesaing terberat? iya yang kayak wah ini bahaya nih orang kayak gitu siapa ya? kalo pesaing terberat masalahnya kita gak terlalu nganggep bersaingan gitu karena satu komunitas semuanya bareng cuma maksudnya kalo mungkin yang lagi lucu-lucunya kali ya ya sekarang yang main juga sama saya disini ada AT AT hati Andika itu lagi lucu-lucunya baru-baru naik sekarang ada juga yang ngerosting terus itu ya? betul yang ngerosting terus ada juga Yono ini yang tampil juga itu baru juara eh eh juara kompetisi season terakhir gitu gitu terus apa lagi kalo satu lagi paling saya sebut ada temen saya seangkatan saya tuh Arief Brata itu yang orang lucu banget lah itu yang paling lucu? kalo yang paling gak lucu? ya jangan dong saya aja lah saya paling gak lucu dibandingin temen-temen hehehe kenapa gak lucunya? abang ngerasa abang lucu gak sih sebenernya? iya aduh tergantung lah ada tergantung ya maksudnya kalo lucu kita gak bisa jadi lucu buat semua orang kan kayak kita gak bisa nyenengin semua orang pasti ada juga yang gak seneng sama kita ya di beberapa orang saya dianggap lucu ada juga yang tidak hehehe oke nah bang selama jadi stand up comedian nih pasti gak selalu mulus terus dong betul betul hal paling apa ya? paling menakutkan apa yang terjadi di hidup pop on krok setelah menjadi stand up comedian? hal paling menakutkan adalah pernah dapet head comment yang gitu-gitu gak sih? oh iya iya itu pernah dong kayak tampil setelah habis juara misalnya tampil lagi di tv lagi ada yang komen ah gini doang nih juara itu tuh banyak tuh yang komen atau ah gini mah gak pantas juara gitu 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 jadi down ya? ya down gak down sih cuma ya kadang-kadang buat motivasi aja baca-bacain komen head comment gitu sampai sekarang masih bacain gak head comment gitu? masih masih itu saya sering emang seneng aja sih heheheheh emang nyari masalah berarti ya? iya 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 head comment apa yang paling pernah kayak sakit banget nih? biasanya kan lewat-lewat aja nih dibaca terus kayak yaudahlah orang-orang emang kayak gini tapi ada gak satu head comment yang membekas banget di hati bang pop on gitu? ada sih ada satu yang pernah bilang ini adalah juara kompetisi tergagal sejauh ini waduh waktu itu sih saya pernah dapet komen kayak gitu saya kan season 8 waktu itu udah ada 7 juara sebelumnya katanya saya itu terjuara tergagal tapi ya gapapun misalnya proses mungkin abis jadi juara emang emang orang ekspektasinya tinggi kita belum bisa menu ekspektasinya akhirnya jadi begitu dapet responnya ya kita kan tinggal terus latihan aja untuk meningkatkan kualitas biar dapetin ekspektasi yang mereka harapkan wah luar biasa upon golden ways hehehe berarti sekarang udah gak down lagi ya udah ngerasa bisa menanggul lagi head comment-head comment itu kok bisa bisa sekarang lebih pede gitu kalo ada orang gak tinggal lucu berisik lo gitu kalo misalkan Kiki Saputri kan kalo misalkan dikasih head comment dibayar tuh orangnya ah kalo saya gak punya duit saya gak mau saya transfer-transfer orang ngapain Kiki mah kebanyakan duit dia enak hehehe yaudah dibiarin aja telan-telen aja ya bang ya biarin aja nah abang papun ini juga kan udah berkeluarga ya udah berkeluarga udah punya anak lagi betul kalo misalkan nanti anaknya pengen jadi sangat komedian juga dikasih gak? aduh berat juga tuh pertanyaannya ya hehehe si saya liat juga si bakatnya sih saya pertama liat dulu bakatnya kalo emang menurut saya dia berbakat saya kasih tapi kalo engga jangan dah kenapa jangannya? karena di komunitas banyak komik-komik yang bertahun-tahun gak lucu-lucu hehehe oh gitu ya bertahun-tahun nyoba terus gak lucu-lucu gak lucu-lucu audisi, kompetisi gak lolos-lolos ada banyak yang begitu gak nemu kayaknya kalo anak saya ada tanda-tanda begitu jangan nih tapi kalo punya potensi saya dukung oh gitu emang kadar kelucuan yang menurut bang papun lucu tuh yang kayak gimana sih? gimana ya maksudnya ya mungkin dia ngerti lah tau caranya bercanda tau timingnya gitu-gitu kan bisa kita liat juga ya orang-orang tuh kalo temen-temen kita lah temen-temen sekolah kita ada yang dia lucu banget kan kayak gitu-gitu dan sampe orang yang diem-diem aja tiba-tiba ikut komunitas gimana mau lucunya nih orangnya oh ada yang kayak gitu? ya ada ada juga biasanya kalo misalkan ada yang kayak gitu emang kalo masuk komunitas tuh masuk-masuk aja apa ada seleksi dulu sih bang? masuk-masuk aja kalo komunitas emang terbuka bebas siapa aja mau coba silahkan gitu emang ada juga yang dari diem lama-lama dia bisa-bisa ada juga tapi emang ada juga yang gak gak berkembang gitu-gitu banyak sih di komunitas yang kan kalo bang panji bilang kan bang panji adalah penghasil pengangguran terbesar di Indonesia di Jakarta ini tertentunya ya itu pengangguran itu di komunitas tanem gitu lah iya karena orang ngerasa dirinya lucu tapi begitu keluar ternyata gak lucu-lucu banget gitu ya bang ya betul betul itu ya kadang-kadang perlu dilatih lah nah itu berarti orang-orang harus berkaca dulu ya maksudnya dicoba dulu trial dulu kali ya bang ya bener-bener kalo mau jadi snap comedian gak bisa langsung gitu ya iya itu kalo kita ngomong kan gak boleh sama orang yang berbakat doang yang bisa ya enggak juga misalnya kalo yang gak berbakat tapi dia latihannya ekstra lebih keras daripada yang berbakat ya dia bisa aja menyalip yang berbakat gitu ya pokoknya proses lah ya iya betul-betul nah terakhir nih bang rencana jangka panjang seorang pomen kereknya apa sih emang bakal apa yang dicari kedepannya bakal tetep jadi stand up comedian terus kah atau gimana harusnya sih gitu ya pasti terus karena kalo komedian Indonesia tersukses stand up comedian ya bukan kalo terkaya ya kalo mungkin kalo terkaya bukan bang panji gitu tapi kalo tersukses stand up comedian ya bang panji ya targetnya sih paling deket ya ngejar kayak yang dilakuin oleh bang panji bikin show tiap tahun tiap tahun kapasitas penontonnya nambah bikin sampe world tour gitu-gitu lah yang kita kejar sih sebagai stand up comedian kayaknya semua stand up comedian mimpinya bisa ngelakuin yang dilakuin bang panji sih berarti kipelatnya bang panji ya betul-betul ada yang mau disampaikan gak buat bang panji sekarang? apa yang sampein semangat bang panji mantep kirain tunggu bang panji saya bakal lawan kayak gitu gak? ya gak usah gitu-gitu juga nanti malah kenapa-napa ya wah ini dia backstage situationnya oke kalo gitu bang panji makasih banyak sama-sama ditunggu ya gebrakan-gebrakan lucunya siap-siap dadah 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 ya 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 ya